Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat karya Etawa Channel Se-Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke Semoga pada kesempatan pagi hari ini Kita selalu diberikan rahmat dan hidayah Serta ni'mat yang berlimpah oleh Allah SWT Amin, 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 ya Rabbul Alamin Oke sahabat, pada kesempatan pagi hari ini Kita akan melakukan prosesi penyaluran Bantuan dari pemerintah Yang berupa kambing perah, ya teman-teman Bantuan ini ditujukan kepada Masyarakat Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, teman-teman Bagaimana kah kelanjutannya Ikuti terus channel kami Tapi jangan lupa sebelumnya Like, comment, dan subscribe ya teman-teman Agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari karya Etawa Ayo teman-teman Dengan melalui masa yang sangat panjang Dan beberapa musyawaroh Yang dilakukan oleh Bapak Kades Temu Asri Beserta jajaran Dan perwakilan kami tua-kami tua Atau RT-RT setempat Akhirnya terwujudlah Musyawaroh untuk mengambil mufakat Yang pada periode tahun ini Tahun 2022 Dana Desa Digunakan untuk membeli Beberapa ekor kambing perah Teman-teman Yang mana tujuannya Untuk Ketahanan pangan Di masa pandemi Program tersebut Sudah sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita tahun ini Dengan melakukan survei Di beberapa tempat Dan pengecekan langsung Barang Akhirnya terpilihlah Ude Karya Etawa Farm Sebagai penyuplainya Yang mana Ude Karya Etawa Farm sendiri Adalah salah satu farm terbesar Di Banyuwangi Yang khusus Breeding Saapera Karena kelengkapan administrasi Yang sudah sesuai SOP Teman-teman ya Untuk spesifikasinya Kambing tersebut Adalah indukan Atau calon indukan Yang sudah bunting Teman-teman Atau setidaknya Sudah melakukan perkawinan Setidaknya Untuk menunggu Beberapa bulan Kambing tersebut Sudah melahirkan Dan anak kambing Atau indukannya Bisa untuk kami tua Atau RT-RT yang lain Yang belum mendapatkannya Yang kedua Spesifikasinya itu Adalah harus sehat Jasmani dan rohani Ya teman-teman Dan harus Bisa melewati Karantina mandiri Yang dilakukan oleh Ude Karya Etawa Farm sendiri Jadi Untuk tahun ini Berbeda dengan Tahun-tahun kemarin Ya teman-teman ya Jadi Berbeda dengan Dana Hibah Program tahun ini Betul-betul Dikembangkan oleh Masyarakat Desa Temu Asri Kecamatan Semu Dan ada sistem Monitoring Setiap bulannya Monitoring sendiri Dilakukan untuk Memantau Jumlah populasi Populasi yang ada Di masyarakat Dan juga Kesehatan Kesehatan Kambing Monitoring sendiri Dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Dari desa Ya teman-teman ya Tidak tahu Untuk Periode ini Kambing beras Sangat langkah Di pasaran ya Teman-teman ya Maksudnya Langkah itu Tidak sebanyak Untuk Kambing-kambing Pedaging Apalagi yang sudah Bunting Dan sudah Kawin Karena Di setiap Farm sendiri Kambing-kambing Betina Yang sudah Produksi Akan dipertahankan Oleh Peternak-peternak Perah Karena Susu yang Diperolehnya Itu bisa Mencukupi Kebutuhan Hidup Dan Bisa Mempertahankan Ekonomi Teman-teman Susu Etawa Sendiri Untuk Saat ini Banyak Diburu Oleh Beberapa Perusahaan-perusahaan Pengolahan Susu Yang ada Di Yogyakarta Masyarakat 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 dan hidup beda yang belum terlihat ini suatu dari resa ini jadi memang banyak orang yang tahu semoga berdayakan jadi karena ini disuruhnya kita harus ditemukan kamping dan kamping dibagikan gelap petani dan kembung asli dan kembung asli jadi untuk makan nanti anaknya disertai disini dan kembung asli dan kembung asli dan kembung asli kiat-kiat kepada masyarakat dengan adanya bantuan ini biar gimana itu Pak? ya biar ketahanan pangan tetap terjaga ketahanan pangan tetap terjaga bagi masyarakat yang sudah mendapatkan ini amanat ini ya amanat dari pemerintah tolong dijaga dilawat dengan baik dikembangkan dengan baik terus yang belum mendapat mendapatkan bantuan ini insya Allah tahun depan atau langkah selanjutnya seperti itu Pak Biasanya kan kalau ada bantuan-bantuan tempat ini kan langsung dijual Pak masyarakat itu Pak ini udah boleh bukan dana hibah jadi ini ketahanan pangan tetap kita pesankan biar nanti bisa merata kepada masyarakat terima kasih ya Pak Lurah terima kasih Pak Alhamdulillah di tahun ini di tahun ini masyarakat Temu Hasri mendapatkan bantuan dana dari pemerintah ya teman-teman dana desa yang dialokasikan di kambing pelah harapannya kambing-kambing ini bisa terawat dan beranak bina jadi yang belum dapat itu insya Allah akan dapat seperti itu teman-teman ini juga arahan dari Bapak Jokowi dan beranak bina jadi yang belum dapat itu insya Allah akan dapat seperti itu teman-teman ini juga arahan dari Bapak Jokowi tentang ketahanan pangan itu tadi kita sudah mengawal ternak untuk diserahkan kepada Bapak Kepala Desa Temu Hasri jadi semoga saja ternak-ternaknya itu sehat dan bisa bergembang dengan baik ya teman-teman ya cukup sekian dulu dari kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perkuluan dan salam seduluran selawasi salam ngarit nasional wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video ini terima kasih Terima kasih.